Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada Desember mendatang, di mana dinilai menjadi ancaman atas PHK masal bagi buruh dalam negeri. LBH menilai kebijakan pemerintah dalam menghapuskan kompetensi berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing dinilai tidak perupada buruh. Pasalnya hal tersebut menjadi salah satu faktor ancaman bagi buruh di Indonesia, terlebih tidak stabilnya perekonomian dan melemahnya rupiah membuat banyak pengusaha yang gulung tikar dan mengakibatkan banyak buruh yang harus dirumahkan. Yang pertama sebenarnya terkait dengan maksudnya buruh asing, terutama bulan Desember kita telah menghadapi MEA. Ini juga dipeco oleh kebijakan pemerintah yang kemarin telah menerbitkan Permanager nomor 16 tahun 2015 terkait dengan pengakusan syarat atau kompetensi berbahasa asing oleh tenaga kerja asing. Saya rasa ini adalah suatu kebijakan yang tidak perlu buruh, terutama adanya buruh yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pengakusan kompetensi ini, maka akan ada banyak serbuan buruh-buruh asing di Indonesia. Sehingga buruh-buruh yang asli Indonesia atau tenaga kerja di Indonesia ini akan merasa terasingkan dan akan merasa mereka akan bersaing dengan tenaga kerja asing tersebut. Dan itu akan jelas akan sangat merugikan bagi buruh di Indonesia itu sendiri. Tidak hanya pengaruh lemahnya rupiah yang berdampak pada kenaikan harga dan pengusaha banyak yang gulung tikar, namun momen jelang mea pun kian menjadi ancaman berat bagi buruh Indonesia. Terlebih, Permanager 1 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang didalamnya menghapus ketentuan mengenai kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga asing pastinya berdampak dengan persaingan antar buruh asing dan dalam negeri. Momen tersebut tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya buruh yang akan dirumahkan. Terima kasih telah menonton!